Ibu, ke rumah sakit aja yuk. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu, bu, bu. Gimana ibu? Nah, ibu gak apa-apa kok. Ibu cuma kecapean saja. Istirahat sebentar juga udah sembuh. Udah gak apa-apa. Ibu, nanti kalo ibu ke rumah sakit kan ketahuan sakit apa. Nanti di rumah sakit biar veli deh yang jagain ya. Nah, ibu di rumah saja gak apa-apa ya. Ya udah, kalo emang maunya ibu gitu gak apa-apa. Ntar kita bertiga yang jagain. Ibu, gak usah banyak pikiran dulu ya. Ibu kan punya eka. Ada andin. Ya ampun, ibu panas loh. Gak apa-apa udah. Ntar juga sembuh kok. Ya ampun. Ya tapi janji jangan banyak pikiran. Ya. Nah, sini aku penciptin ya. Ya, sama istirahat. Ntar ya. Fel. Kenapa sih ibu? Ibu kayaknya kecapean deh mas. Belakangan ini ibu lagi banyak banget dapet jahitan. Padahal aku udah bilangin ibu kok biar gak ambil jahitan banyak-banyak. Tapi kan mas tau sendiri. Ibu susah dibilangin. Mas. Hmm. Apa jangan-jangan ibu lagi butuh duit ya? Kamu buat apa sih mas? Kan uang skripsi sama semesteran aku udah ditanggung mas eka sama kanding. Aku udah dibingung deh. Ya udah mas. Aku cuci piring dulu ya. Ya udah mas. Sampai jumpa lagi. K evalu, k econ tune justamenteerst na bara buat apa sih? Dan ya ni temu manusia homosexualga terus semua pun tapi rumahrum. Terima kasih hati. Ibu susah abis, abis ή Rome. Dan ya, gaspati tomatoes. Ana ya Серinkum abis! Inhal semayai ikut level��. Mas, Mas jadi minep kan sama kak Andit? Iya, iya. Tapi tergantung kondisi ibu sih. Yaudah, nanti siangnya gantiannya sama aku, jadi ibu. Yaudah, kamu urus kuliah kamu aja dulu. Nanti kita jaga sama-sama. Ya ampun. Ngetik ulang lagi ini sih. Ngetik ulang apa sih? Ini aku lagi mau masukin iklanin mobil kita di aplikasi online supaya cepet laku. Sini, sini. Aku ngetikin. Kamu diktain aja aku nulis apa. Apa? Maaf ya, kita harus jual mobil kita dulu. Gak apa-apa. Apalagi setelah ngeliat ibu sakit kayak tadi. Aku ngerti kok. Justru aku yang mau minta maaf sama kak. Aku udah maksa banget gak boleh ngejual mobil kan. Aku minta maaf ya. Oke? Sayang. Sayang. Dengerin ya. Papa janji nanti sebelum kamu keluar, Papa akan beliin mobil baru buat kamu. Oke? Kalau enggak helikopter juga pasti papa beliin. Aduh. Trust me. Aduh. So much. Jie, mesra banget sih. Hei. Hei. Ibu sekarang makannya itu udah harus dijaga. Ya. Gak boleh makan santan. Ingat. Dengerin tuh bu Eka bilang apa ya. Nak. Iya bu. Kamu hari ini gak masuk kantor. Nanti siangan bu. Ini kan hari spesial buat ibu. Eka mau suapin ibu dulu. Aduh. 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 Ya bu. Eka itu hari spesialnya kalo ibu lagi sakit aja. Kompor kamu. Kompor. Iya bener. Kompor. Gak kan bu. Aku gak kompor beneran kan bu. Iya. Kompor jangan percaya. Gak. Bener. Nah. Gitu dong kalo jadi anak. Ibunya sakit aja. Baru ya bu dateng ke rumah. Hei hei matiin gak. Ini apa sih dateng dateng langsung aja pegang handphone. Apa update status. Story. Sehari gak megang handphone bisa gak? Gak bisa. Kan aku selebgram. Selebgram. Oke oke oke. Dek pokoknya kamu jagain ibu ya. Jangan kemana-mana. Jangan pergi-pergi. Sampai mas balik lagi besok. Yes ya. Hai nas. Mas serius. Aku juga serius mas. Kita berangkat ya. Yuk. 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 Kak. Kamu kalau depan ibu, mukanya jang tegang gitu dong. Tegang gimana? Ya kayak gitu tadi. Cuma tersة kuat. Dadaa... Siap lah. Bye. Ini sih mbak, saya mau ketemu mas Eka. Iya. Gimana mas? Tak, bilangin sama anak-anak ya nanti malem lembur. Iya. Biar besok free. Iya, iya mas. Iya bro. Kak, halo Eka. Kak bisa gak ke cafe sekarang Kak? Sophie kena panic attack. Pusing ngurusin nikahan. Hah? Iya kak. Makanya gue udah ambilin mulu nih sama Sophie. Tadi di kantor dia nangis-nangis. Minta dijemput, dibawa ke cafe sini. Terus sekarang dia minta buat ketemu kalian. Tolong dong. Aduh gak bisa. Gue udah minta anak-anak untuk nanti malem meeting. Tolonglah kak. Kita udah susah-susah nih. Niapin nikahan segala macem. Menyatukan dua kemauan keluarga ya. Ujung-ujungnya malah berantem. Gimana dong? Aduh gimana ya? Masalahnya tuh... Masalahnya penting banget. Karena gue mesti nyiapin materi-materi buat picingan besok. Sorry banget. Ya ini ngomong langsung aja deh sama dia ya. Besok. Andin. Andin, Andin kesini dong. Aku nak panic attack Nindin. Ya kesini ya. Sekarang ya. Yaudah 10 menit lagi gue kesana ya. Yaudah. Sabar. 10 menit lagi maksudnya? Kasian mereka. Kita. Kita harus kena. Ya ampun. Sayang kan kita... Kita. Ya gimana dong. Gak tega aku. Ditunda aja ya. Besok aja ya. Ya mit. Yaudah aku bilang anak-anak dulu deh. Tak. Bilang sama anak-anak nanti malem gak jadi meeting. Ya. Taruh sini ya. Sophie, Musa. Hai. Kenapa sih? Hah? Sorry ya. Jadi keganggu meetingnya. Kenapa sayang? Masih. 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 Ya itu masalah mama nyemusa sama mama aku. Kenapa? Mereka tuh maksa banget tradisi adat asal mereka dimasukin. Ya padalah awalnya kan kita udah sepakat. Kalo konsep akadnya itu nasional, resepsinya internasional. Iya emang kalian udah komitmen kan kalo makanan sama bajunya ada sentuhan tradisional kan emang? Nah iya makanya itu. Kemarin mama ku udah minta upacara adat dimasukin terus aku belum bilang iya. Tiba-tiba mamanya Musa minta juga buat tradisinya dimasukin aku tuh jadi pusing. Itu kan nambah biaya. Belum lagi nambah waktu juga. Udah gitu belum lagi gedung undangan. Segala macem catering. Pusing aku tuh pusing. Ini juga gak mau bantuin lagi Musa. Kok aku lagi yang misalahin? Ya abis emang kamu. Kamu kan terserah 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 terus. Ya memang terserah. Mau bagaimana setiap kali yang aku pilih, kamu pilih yang lain. Aku milih sesuatu kamu milih yang lain. Kamu tidak memberikan hak kepadaku untuk memilih. Ya apa? Aku gak ngasih hak apa sih? Aku udah ngasih hak ke kamu tapi kamu terserah kan? Eh udah 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 kalian tuh jangan berantem dong. Kalo orang tua sama kalian beda pendapat itu tuh wajar tau gak sih itu normal. Tapi kan ini keputusannya keputusan berdua. Berdua. Semua yang kamu pilih atas kemauan sendiri itu kamu sebut itu berdua. Kamu sadar gak sih? Kamu tuh apaan sih aku tuh capek ya? Aku lebih capek ngadepin keluarga kamu sekarang ngadepin kamu. Kamu ngadepin aku sekarang capek? Bisa bilang capek nanti gimana kalo udah nikah? Justru itu kalo kamu kayak begini terus aku bisa capek. Terus kamu maunya apa? Aku mau kamu. Eh sak. Gak usah ikut ikutan Kak, diam aja. Enggak tapi sak. Bisa diem gak sih? Eh gue dateng dari kantor batalin meeting-meeting gue. Itu demi kalian berdua. Sekarang gue disini cuma ngeliatin kalian berantem berdua. Emang lo pikir ini masalah cuma punya lo doang? Gue juga punya masalah. Kak. Cuma gue dateng kesini. Bentar ya. Eh Kak. Kak. Maaf ya. Kayaknya Eka tuh marah gara-gara aku ya. Kayaknya dia juga punya masalah dalam kerjaannya. Kamu inget gak? Masalah picingannya yang gagal minggu lalu. Nah nanti kalo situasinya udah kondusif, kita ajak mereka ngobrol deh. Aku gak bisa sesukses dan sekaya Musa. Aku gagal, Din. Aku sama dengan bapakku. Gak bisa bahagiain ibu, Veli, dan juga kamu. Lu kok ngobrol kayak gitu sih? Eh, aku tuh bahagia sama kamu. Apapun kondisinya, aku akan tetep bahagia sama kamu. Dan aku juga yakin semua pengorbanan kamu, kerja keras kamu, itu semuanya akan bikin ibu dan Veli bahagia. Dan pasti juga bisa membahagiain anak kita. Ya kan? Ya gak? Pasti. Harus. Tuh, papa udah janji bakal ngebahagiain kita berdua. Yang Kau tak guna dia. Masa bakal." Tidak. Beganti. Kamu lebih tinggal dapat masuk. Itulah. Werenang. Mereka berdua. Kat. 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 Kak, sekalian mau aku buat yang sarapan gak? Gak usah Gimana Ibu? Banyak gak makannya? Lumayan lah pas buat penuh obat Itu email dari klien? Gak, aku lagi ngecek aja ada email masuk gak Sekalian aku mau liat lapak mobil kita belum ada yang nawar lagi Emang kapan sih terakhir barang segini kali? Aku gak pernah nanya, soalnya aku belum ngejar uang Tapi semoga aja masih ada waktu Gak, gak, gak Iya sebentar Astaga Fel Jangan teriak-teriak, Ibu lagi sirah Iya maaf mas Aku udah dijemput soalnya Dijemput siapa sih? Temen Temen apa temen? Masih temen kak Semoga jadi temen Yaudah minta Nah ya Udah, hati hati ya saya Mas, gua kuliah aku udah transfer kan? Udah? Udah Udah Udah? Yaudah Mas, nanti bilangin ibu ya Aku nanti pulang kuliah jantik ya Dadah Jantelat Yah